Halo teman-teman, selamat datang di InstaFilm. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan bahagia. Nah di video ini, InstaFilm mengrekap sebuah alur film berjudul Don't Breedy 2 yang baru aja dirilis beberapa hari yang lalu. Film ini merupakan sequel dari film Don't Breedy pertama yang dirilis pada tahun 2016. Buat kalian yang udah nonton film pertama, wajib banget nonton yang kedua ini. Film ini masih bercerita tentang seorang pria Tuna Netra yang merupakan seorang veteran perang. Meskipun ia tidak bisa melihat, namun ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menganali sekitarnya hanya melalui suara. Bahkan suara hembusan nafas pun bisa ia kenali. Si pria tua ini hidup di sebuah rumah terpencil dengan seorang anak kecil. Namun kehidupan namanya diusik oleh sekelompok orang yang ingin menculik anaknya. Tentu aja mereka salah nyari lawan, karena pria ini mulai melakukan perlawanan dengan aksi-aksi sadis demi melindungi anak gadisnya. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepotong scene, di mana sebuah rumah sedang terbakar dan terlihat seorang anak kecil tergeletak di tengah jalan. Gadis kecil itu terlihat sangat lemah seakan tak mampu berbuat apa-apa. 8 tahun berselang sejak hari itu, si gadis yang bernama Pining ini kini sudah tumbuh dewasa. Ia terlihat sedang berlatih dengan seekor anjing di dalam hutan. Ternyata ia sedang melatih ketangkasan dan kecepatan untuk menemukan sebuah pistol. Namun ia dinyatakan gagal karena seorang pria Tuna Netra berhasil menangkapnya. Pria ini adalah ayah dari Pining yang bernama Norman. Pining hanya hidup berdua dengan ayahnya di sebuah rumah, dengan penjagaan sang ayah yang cukup ketat. Ia sering bertanya tentang keberadaan ibunya, namun ayahnya seakan tidak ingin memberitahukan keberadaan sang ibu kepadanya. Mereka membiayai hidup dengan menjual tanaman pada seorang wanita yang bernama Hernandez. Dan setiap beberapa bulan sekali, Pining diizinkan bermain ke kota dengan Hernandez. Di dalam mobil, Pining bercerita tentang rasa penasarannya kepada sang ibu. Dan karena Hernandez kasiang kepadanya, ia membawa Pining pada sebuah rumah yang sudah terbakar hangus. Rumah itu adalah rumah Pining dulu yang sempat terlihat di awal film tadi. Kemudian mereka pergi ke sebuah taman. Di sana, Pining melihat anak-anak dari sebuah rumah penampungan yang sedang bermain dengan penuh kegembiraan. Pining yang sepanjang hidupnya tidak punya teman, hanya bisa melihat kegembiraan itu tanpa pernah bisa merasakannya. Sementara itu, di sebuah televisi diperlihatkan sebuah kejahatan yang dilakukan seorang dokter. Di mana ia memperjual belikan organ tubuh manusia. Dokter ini sendiri sedang menjadi burunan dari pihak kepolisian. Di sisi yang lain, di sebuah toilet umum, Pining bertemu dengan seorang pria yang terlihat aneh dan mencurigakan. Pining dan Hernandez pun memutuskan untuk segera pulang dan menghindari si pria aneh itu. Tapi ternyata si pria itu mengikuti mobil yang dikendarai Hernandez. Dan pada malam harinya, si pria aneh itu mengajak gerombolannya untuk mengganggu Hernandez di jalan pulang. Tapi tentu saja Hernandez tidak takut sama mereka. Karena ia sendiri dulunya juga adalah seorang mantan veteran perang yang bertugas di Irak. Ia malah nantangin pria-pria ini dengan memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya. Hingga mereka pun akhirnya mengizinkan Hernandez untuk lewat. Namun ternyata, seorang pria sudah berada dalam mobil Hernandez dan ia langsung membunuh Hernandez dengan sebuah palu. Singkat cerita, tiga orang pria ini sudah tiba di rumah Norman. Mereka adalah Jared, Bob, and Duke. Niat kedatangan mereka adalah untuk menculik Pining. Mereka pun langsung melancarkan aksinya dengan membunuh anjing Norman agar mereka bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan. Nah, seperti biasanya, Norman pun mau ngasih makam malam buat anjingnya. Tapi ia merasa anjingnya menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. Norman pun mencoba mencari anjingnya keluar. Hingga akhirnya ia menemukan anjingnya telah mati terbunuh. Dan ia juga menemukan sebutuh peluru yang bersarang di tubuhnya. Nah, dari sini Norman pun mulai merasa curiga bahwa ada yang mengusik rumahnya. Sementara itu, ketiga orang ini mencoba memanfaatkan kesibukan Norman mencari anjingnya untuk masuk ke dalam rumah dan menculik Pining. Tapi ternyata Pining sudah tahu kedatangan tiga orang ini. Ia pun mencoba bersembunyi agar tidak ditangkap. Dari bersembunyi di bawah tempat tidur, di bawah lemari, bahkan di dalam budang. Namun pada akhirnya, Bob pun berhasil menemukan Pining saat ia akan keluar lewat pintu depan. Dan di saat itu pula, Norman datang dan langsung menjekik Bob dari luar. Bob pun mencoba melawan dengan paduan dalanya hingga membuat Norman terluka. Sedangkan Pining langsung melari ke ruang bawah tanah. Dan ia bersembunyi di dalam sebuah box untuk menghindari kejaran Duke. Norman yang lari ke dalam sebuah garasi mobil berhasil ditemukan oleh Jared. Tapi tentu saja, Jared seorang diri tidak cukup kuat untuk melawan Norman. Ia malah dihajar oleh Norman hingga keributan itu memancing Bob untuk datang ke sana. Tapi setiapnya Bob di sana, Jared sudah duluan disiksa oleh Norman. Di mana mulut dan hidungnya ditutup dengan lem agar Jared tidak bisa bernafas. Untungnya, Bob datang tepat waktu dan berhasil menyelamakan Jared. Sementara itu, Duke mencoba memancing Pining keluar dari Bob dengan mengisi air dan memasukkan kabel listrik ke dalam bau itu. Ternyata, Norman pun sudah masuk ke dalam ruangan tersebut dan melempat sebuah tabung gas. Dengan tujuan agar Duke tidak menggunakan pistol. Petarungan antara Norman dan Duke pun terjadi. Norman juga harus berpacu dengan waktu agar Pining tidak tergelam di dalam bau. Hingga pada akhirnya, Norman pun berhasil membunuh Duke dengan membuat tabung gas tadi meledak dan membakar Duke hingga hangus. Sementara itu, dua orang lagi tiba di sana dengan membawa seekor anjing. Mereka adalah Raylan dan Raul. Melihat rekannya mati terbakar, Raylan tentu saja marah besar. Ia mengejar dan membunuh Norman hingga pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya di dalam sebuah budang. Namun dari sini, sebuah fakta terungkap bahwa Norman bukanlah ayah kandung dari Pining. Ia menemukan Pining tergeletak di tengah jalan dan merawatnya hingga besar. Dan ternyata, Pining adalah anak dari Raylan yang selama ini ia cari. Di tengah itu, kelengahan dari Raylan dan Bob pun dimanfaatkan oleh Norman untuk kabur. Sontak, Raylan dan yang lainnya langsung mengejarnya. Hingga hanya menyisakan Jared seorang diri dengan Pining. Di saat yang lain lagi sibuk mencarinya, Norman malah tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Jared tanpa ampun. Ia membunuh Jared secara keji meskipun hal itu dilat langsung oleh Pining. Ketika Raylan dan rekannya tahu bahwa Jared telah mati di tengah Norman, ia sangat marah hingga memutuskan untuk melepaskan anjing peliharaan yang dibawanya untuk menyerang Norman. Norman pun dikejar oleh anjing tersebut hingga ke ruangan paling atas rumahnya dan ia meminta Pining untuk bersembunyi di dalam kamar. Bagi Norman yang pernah memiliki seekor anjing peliharaan, tentu tidak mudah untuk membunuh seekor anjing. Hingga ia pun hanya menyebabkan anjing tersebut di sudut ruangan dan meninggalkannya di sana. Sementara itu, Pining yang berada di kamar malah mencoba kabur lewat jendela. Dan dengan gampangnya, Raul pun berhasil menangkap dan membiosnya. Karena sudah mendapatkan Pining, Raylan pun akhirnya memutuskan untuk cabut dan pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, mereka tampak segan membakar rumah Norman. Mengetahui rumahnya telah terbakar, Norman pun mencoba menyelamatkan diri. Tapi ia tetap ingat bahwa ada seekor anjing di ruangan atas. Ia pun langsung menyelamatkan anjing itu terlebih dahulu. Dan langsung menyelamatkan diri dengan melompat lewat jendela. Norman pun hanya bisa pasrah mengetahui rumahnya telah terbakar hangus. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan hal itu. Dan uniknya, anjing yang tadi ia selamatkan, kini telah menganggap Norman sebagai tuannya. Di tengah itu, Norman pun mendengar suara gantungan pernah-perning yang ia ketahui itu ada di dalam mobil Hernandez. Ia pun mengikuti suara tersebut. Dan menemukan maya Hernandez yang telah dibunuh oleh Raylan di dalam mobil. Rasa dendam pun mulai membara dalam diri Norman. Ia kemudian memiliki ide untuk menggunakan anjing Raylan agar dapat menemukan lokasi mereka. Ia mengingatnya dengan tali. Dan kemudian, anjing itu pun menuntunnya ke tempat Raylan berada. Singkat cerita, Pini pun terbangun di dalam rumah Raylan. Kali ini, Raylan tidak lagi menahan Pini dan mengizinkan Pini pergi jika ia ingin pergi. Pini pun langsung turun ke bawah dan berniat pergi dari sana. Namun, ketika ia akan mencapai pintu keluar, seorang wanita dengan kusi roda muncul dan bernyanyi sebuah lagu yang Pini ingat pernah dinyanyikan oleh ibunya dulu. Ternyata wanita itu adalah ibu Pini. Usu punya usu, ternyata niat Raylan mencari Pini adalah karena si ibu ini menderita sebab nyakit dan membutuhkan donor jantung. Dan, jantung yang cocok adalah jantung Pini yang merupakan anaknya sendiri. Mereka pun mulai mencuci otak dan meminta Pini untuk mendonorkan jantungnya pada sang ibu. Tibalah waktu di mana operasi jantung itu akan dimulai, yang akan dilakukan oleh seorang dokter yang sempat diberitakan menjadi burunan polisi di awal cerita tadi. Namun, di samping itu, Rawa sebenarnya menyadari bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan. Saat operasi akan dilakukan, tiba-tiba saja listrik di rumah itu mati, dan tentu saja itu bukan tanpa penyebab. Hingga akhirnya, Raylan pun meminta Bob untuk memeriksanya. Sesampainya Bob di bawah, ia menghidupkan listrik. Namun, ia langsung diserang oleh Norman. Norman yang hanya mengandalkan pendengaran dari pinjakan kaki Bob pun berhasil membunuhnya, dengan sebuah palu andalan yang biasa digunakan Bob untuk membunuh. Yang bisa dibilang ini senjata makan tuan. Keributan dari perkelahian ini pun memancing Raul dan tiga orang lainnya untuk turun ke bawah dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Norman ternyata punya akal yang cukup cerdik. Ia pun pura-pura mati di tengah genangan air, hingga memancing tiga orang itu untuk mendekatinya. Nah, dari kelombang hentakan air yang dihasilkan pijakan kaki mereka, ia bisa mengetahui jumlah orang dan langsung menembak ketiganya. Tapi, karena Raul tidak turun ke genangan, keberadaannya pun tidak diketahui oleh Norman. Namun, di sini Raul malah membiarkan Norman untuk pergi dan menyelamatkan Vinik dari Raylan. Sementara itu, Raylan dan istrinya mencoba membawa kabur Vinik ke sebuah ruangan yang di sana terdapat sebuah kolam yang cukup dalam. Tapi ternyata, Norman udah mengetahui keberadaan mereka dan dengan pintarnya, ia melemparkan sebuah bom asap dengan tujuan untuk menghalangi penglihatan Raylan. Raylan yang tidak bisa melihat apa-apa mencoba menembak Norman. Namun, tanpa ia sadari, tembakan itu malah mengenai istrinya sendiri. Ya, akhirnya istrinya pun mati dan jatuh ke dalam kolam. Sementara itu, Norman kembali menyerang Raylan. Dan uniknya, anjingnya yang pelihara tadi malah ikut membantu Norman. Norman pun kemudian mencolok mata Raylan dengan kedua tangannya, agar ia juga merasakan kebutaan yang selama ini ia rasakan. Melihat Norman terluka, Vinik ingin sekali menghampiri dan memeluknya. Tapi Norman malah meminta Vinik untuk menjauh, karena ia merasa bersalah selama ini telah membohongi Vinik. Namun, tanpa disangka-sangka, ternyata Raylan masih hidup, dan ia langsung menusuk Norman dengan sebuah pisau. Dan, di saat ia akan menggorok lehernya, Vinik pun dengan sigap langsung menusuk Raylan, hingga ia pun tewas di tangan anaknya sendiri. Vinik pun kemudian langsung memeluk Norman dan memintanya untuk bertahan. Namun sayang, nyawa Norman tidak bisa tertolong lagi, hingga akhirnya ia pun mati di pelukan Vinik. Di akhir film, Vinik pergi ke tempat penempungan anak-anak dan memilih untuk hidup di sana dengan teman-teman sebayangnya. Dan, film pun selesai. Nah, teman-teman, itu dia rekap lalu cerita dari film Don't Breathe D2 yang baru saja kalian saksikan. Kalau menurut Mimi, mungkin film ini tidak sebagus dan semenegangkan film pertama, tapi tetap saja cukup menarik untuk ditonton. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Silahkan di-subscribe dan like jika kalian suka video seperti ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Stafilm pamit, see you next time.